Selamat menikmati. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Kalau kita membaca Lukas fasal 4, ayat 18, 19, dan 21. Di sini Tuhan Yesus memberitahu bahwa tahun rahmat Tuhan yang artinya tahun yobel, tahun pembebasan seutuhnya telah datang. Jadi kita memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun yobel, tahun pembebasan seutuhnya. Apa yang terjadi? Orang-orang miskin, jasmani maupun rohani akan dibebaskan. Orang-orang tawanan, yaitu yang ditawan oleh narkoba, pornografi, tipu daya kekayaan, ketakutan, rasa bersalah, kepahitan, dan lain-lain akan dibebaskan. Orang-orang buta setiap jasmani, termasuk sakit-penyakit yang lain, dan secara rohani, buta terhadap keselamatan, buta terhadap adanya pengajaran-pengajaran palsu akan dibebaskan. Orang-orang tertindas, yaitu orang-orang yang menderita, patah semangat, remuk-redam akan dibebaskan. Kalau saudara mau mengalami pembebasan seutuhnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia mau dan mampu membebaskan saudara. Tahun pembebasan seutuhnya akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa. Saya percaya ini adalah yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Sesuai dengan YOL 2, ayat 30 sampai dengan 32, maka penuaian jiwa ini akan terjadi di tengah-tengah mujisat dan goncangan. Mujisat yang terjadi akan luar biasa sebab kita memasuki tahun pembebasan seutuhnya. Tetapi goncangan-goncangan yang terjadi juga luar biasa. Hal inilah yang akan terjadi pada tahun 2016. Memasuki tahun 2016, Tuhan memberikan arahan kepada kita untuk melakukan seperti apa yang Musa lakukan dalam keluaran 33, ayat 15 dan 16. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan memasuki tahun 2016, biarlah Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya untuk membimbing saya. Saya tidak mau berjalan dan memang saya tidak bisa berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan saya untuk membimbing saya. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Kalau saudara membaca Masmur 38, maka disitu dikatakan, Aku tidak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku tidak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Orang-orang yang mengasihi dia. Dia begitu rindu untuk mengajar, untuk menasihati, untuk menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Tetapi yang ingin saya katakan kepada saudara, kita bisa menangkap, ini Tuhan yang mengajar. Ini Tuhan yang menasihati. Ini Tuhan yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Hanya kalau mata kita senantiasa tertuju kepada dia. Saudara, mari, memasuki tahun 2016, kita selalu akan berkata kepada Tuhan. Tuhan, berjalanlah bersama saya, bimbing saya. Saya percaya, memasuki tahun 2016, kita akan dengan sukacita, sebab Tuhan berjalan bersama kita dan membimbing kita. Saya berdoa buat saudara, mari angkat tangan. Bapak, terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2016. Tuhan, bimbing kami, berjalan bersama kami. Kami tahu, Tuhan, itu adalah yang menjadi isi hatimu buat kami semua. Kami diminta untuk selalu berkata, Tuhan, bimbing kami, berjalanlah bersama kami. Dan kau akan memberkati kami, anak-anakmu. Tuhan, kau berkati anak-anakmu semua. Terima kasih, Bapak. Berkatmu melimpah buat mereka tahun 2016. Terima berkat Tuhan. Terima. Terima pembebasan seutuhnya. Terima. Alam nama Yesus. Amin. Terima. 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 Terima.